Shalom, bersama saya Menar, saksikan pengumuman minggu ini. Ibadah Raya Tetapi masalahnya, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita. Ibadah minggu depan, hari Minggu 12 Februari 2012, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Debbie Katarina. Hamba Tuhan dengan program TV Good News, Anugrah Ministri. Dengan live worship oleh Jeffrey S. Chandra. Ajak dan bawalah seluruh keluarga, teman dan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam Ibadah Raya minggu depan. Persembahan Sulung Sesuai tuntunan Tuhan melalui Gembala Sidang kita, Panikonyotora Harjo, maka selama bulan Februari 2012 ini, kita akan membawa persembahan buah sulung, yaitu persembahan yang khusus kita berikan kepada Tuhan yang kita peroleh di bulan Januari. Mari kita bawa yang terbaik untuk Tuhan sebagai persembahan sulung awal kita di tahun 2012 ini. Amsal 3 ayat 9-10 Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpa-limpa dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ibadah di Aperum Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengalami beban berat, permasalahan, sakit, gelisah, bingung, dan membutuhkan jawaban serta muzizat dari Tuhan. Mari datanglah ke Aperum GBI Icon Selasa 7 Februari 2012 pukul 11-13 waktu Indonesia Barat di Sekretariat GBI Icon dilayani oleh Pendeta Hari Setiono. Ibadah Tins Mari ajak anak remaja saudara dalam ibadah tins dilayani oleh Pester Tilio Lopman, hamba Tuhan dengan karunia profetik melalui pujian. Ibadah Anak Icon Kids dan Icon Toddlers dengan tema The PSP of a Christian Demikian pengumuman minggu ini Tuhan Yesus memberkati The PSP of a Christian The PSP of a Christian Terima kasih.